Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Melalui pengantar di bulan katekeseliturgi, kita semua nanti bisa membaca bahwa kita semua zaman ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Banyak sekali tantangan, kesulitan, dan masalah. Nah, kalau secara rohani, ada ungkapan konsolasi. Konsolasi itu adalah situasi sukacita, situasi bahagia, penuh rahmat, dan indah. Namun juga ada istilah yang bertolak belakang, yaitu desolasi. Saat di mana kering, di mana hati tidak peneram, takut, kosong, dan mungkin bahkan ungkapan sekarang galau, bingung. Dan saat-saat itulah kesetiaan kepada Tuhan yang menyelamatkan. Begitu pula sejarah bulan Maria, bulan Mei, kalau kita nanti boleh melihat sejarah Paus Pius ke-7 tahun 1800-an, itu sempat ditangkap oleh serdadu Napoleon. Bahkan kemudian di penjara, seorang Paus di penjara. Lalu, Paus ini memohon dukungan dengan doa kepada Bunda Maria. Tidak sebulan, tiga bulan, enam bulan, setahun dikabulkan supaya dibebaskan. Baru, lima tahun bertekun di penjara, mohon dukungan doa dari Bunda Maria setelah lima tahun, baru dibebaskan. Mungkin seringkali, kita doa rosario, novena, baru sekali, baru sebulan, sudah lakuk tidak ada berkat. Lakuk belum diberkat, lalu berhenti. Nah, semoga kita boleh bertekun dengan meyakini bahwa Bunda Maria adalah penolong. Paus Pius ke-7 setelah dibebaskan dari penjara, lalu setahun kemudian menjadikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Dan semoga kita yang mewarisi itu, hari ini kita membuka bulan Maria. Dan semoga kita sungguh-sungguh punya niat besar untuk bertekun. Dan semoga kita punya keyakinan, segalanya itu akan indah, namun butuh ketekunan. Berbuah dalam ketekunan. Nah, apakah kita ini pribadi-pribadi yang punya ketekunan, punya kerajinan, kedisiplinan dalam doa. Nah, bulan Mei bisa menjadi saat yang istimewa ibu bapak ngajari anak doa rosario. Karena kalau tidak diajari, anak tidak bisa. Dulu ibu saya mengajari dengan lima salamaria dulu, lalu sepuluh, lalu kemudian baru belajar rosario. Monggo, anak-anak kita, kita ajari rosario. Karena sungguh pengalaman hidup akan mengiringi mereka pada konsolasi, sukacita, namun juga akan mengalami desolasi. Seperti hidup itu, seperti roda, kadang di atas, mungkin di samping, namun juga kadang di bawah sekali. Saat-saat itu, kalau tidak punya pegangan, andalan hidup bisa sungguh-sungguh ngelokro. Bahkan ada yang depresi, ada yang stres, ada yang gila. Karena mengalami situasi beratnya titik kehidupan. Maka, semoga melalui misal pembukaan ini, kita sebagai umat gereja Maria Bunda Allah mengambil satu kata kunci. Bunda Maria, penolong. Bahkan ada ungkapan juga, panggilan untuk Bunda Maria, Bunda Malia, penolong abadi. Nah, mari kita jadikan Bunda Maria sebagai penolong hidup. Dan yang kedua, mari bersama Bunda Maria ketika kita bertekun. Bunda Maria adalah pemberi harapan. Seperti Paus Pius, dia membuka harapan dengan berdoa, mohon berkat. Namun, harus lima tahun. Namun, Paus Pius berharap, tidak putus harapan. Mungkin ada yang cari jodoh, mohon momongan, mohon pekerjaan, mohon berkat. Belum diberi, semoga bersama Bunda Maria selalu hidup dan tumbuh harapan. Dan pribadi yang penuh harapan, memiliki harapan itu, tetap akan semangat. Yang ketiga, melalui doa Rosario, kita satu-satu manik-manik Rosario, Kita pegang, kita kalau bahasa Jawanya, uyar-uyar. Ini adalah suatu cara dan bentuk meditasi. Untuk mengalami ketenangan. Dengan pelan-pelan berdoa salam Maria sambil memegang manik-manik, Selama putaran manik-manik itu, itu akan membawa ketenangan. Mungkin Ibu Bapak juga mengalami, Pernah tertidur doa Rosario, siapa pernah? Nah, karena memang manik-manik yang kita pegang, Kita puter-puter, geser-geser, itu membawa ketenangan. Lalu ketenangan yang dalam itu tertidur. Apakah salah, Romo? Tidak, yang salah itu yang tidak berdoa. Tertidur saat berdoa itu lebih baik, Daripada tertidur gara-gara tidak berdoa. Mungkin nonton televisi, Malah tertidur ditonton televisi, Siapa pernah? Kiranya lebih baik tertidur, Karena doa Rosario. Lalu yang terakhir, Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, Tadi diumumkan di grup lingkungan, Kita nanti akan memberkati Rosario kesayangan. Rosario kesayangan saya atau saya berikan kepada Bapak saya yang meninggal. Saya Rosario yang setiap saat saya bawa, Saya gunakan untuk doa, Saya berikan untuk orang tercinta, Yaitu Bapak saya. Maka nanti kita juga akan memberkati Rosario-Rosario kesayangan. Setelah ini kita akan berdiri, Lalu nanti mengacungkan Rosario. Kita mohon berkat supaya Rosario kesayangan ini sungguh menemani kita, Bahkan bisa dipersembahkan untuk anak yang mungkin, Bu, Pak, saya pamit ya, Kerja di luar Jawa. Yang setiap kali Ibu pakai untuk berdoa, Gunakan lanjutkan. Dan juga untuk orang-orang tercinta, Yang mungkin dipanggil Tuhan, Kita berikan Rosario kita tercinta, Rosario yang digunakan untuk berdoa, Itu ya menjadi kudus, Menjadi suci. Kalau Rosario tidak pernah digunakan untuk berdoa, Ya lain. Maka boleh menjadi persembahan untuk orang-orang tercinta. Maka... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.